Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan oleh PMK Pekanbaru adalah pembentukan program Keja Pemuda dan Remaja Masjid di 12 Masjid Paripurna tingkat kecamatan sekota Pekanbaru. Ketua Pemuda dan Remaja Masjid tingkat kota Pekanbaru, Ismar Di Ilyas, menjelaskan program pemuda dan remaja masjid merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membina generasi muda. Saat ini sebagian besar jamaah masjid masih didominasi oleh kaum tua saja, sementara minat generasi muda dalam meramaikan masjid masih terbilang sangat sedikit. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru. Melalui program pemuda dan remaja masjid diharapkan akan telahir generasi muda yang senantiasa memakmurkan masjid. Hingga akhir tahun 2017 Pemko Pekanbaru dah menyelesaikan proses pembentukan pemuda dan remaja masjid di 12 kecamatan. Memang ada proses yang perlu dimatangkan, misalnya masih ada di keluaran itu yang belum aktif, ini kita dorong untuk aktif. Memang itu proses yang akan terjadi, tapi sudah banyak yang hari ini keluaran-keluaran itu aktif, terutama yang berada di masjid-masjid paripurna misalnya. Oleh karena itu memang kegiatan ini kita dorong, dimulai dari paripurna-paripurna itu, sehingga nanti paripurna-paripurna itu bisa menjadi motor untuk masjid-masjid yang tidak paripurna. Karena memang nanti paripurna ini lebih memiliki nilai yang lebih tinggi daripada masjid-masjid lainnya. Di dalam prakteknya program pemuda dan remaja masjid tak hanya difokuskan di bidang pembinaan keagamaan saja, tapi juga pembinaan di sektor lainnya seperti sektor bisnis dan wira usaha. Heru Rinaldo dan Al-Hafis melaporkan.